ada pendapatan untuk yang ibu-ibu disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini khusus ya dari kabupaten Cianjur yang kerja di wisata ini ya wisata kebun bibit di kampung Buner ya ingin pengajuan dari pemerintah ya pemerintah Cianjur Jawa Barat khususnya mungkin kabupaten ya kabupaten Cianjur untuk wisata ini tolong mohon ingin diperbaiki secepatnya ya nah ini kan ibu ada juga ibu ya yang lagi mengurus pertamanan bibit ini ya nih itu kan tempat bibitnya ya bibit picung jadi dia mengajukan memohonkan ya di Youtube saya punya channel Adi TV ingin memperbagus memperbaiki lagi untuk memperbaiki masyarakat di bidang ekonominya di bidang hal apapunnya jadi ingin diperbaiki dikunjungi banyak orang jadi mohon bantuannya ya buat pemerintah Cianjur buat pemerintah Cianjur jadi gak sungkan gak ragu ya untuk memperbaiki wisata ini yang ada di tempatnya ke RT-an berapa ibu? RT-Opat RW2 RT-Opat RW2 ya di kampung Kampung Buner ya Desa Sukajaya nah ini wisatanya ya kepemerintahan Cianjur mohon ya diperbaiki disegerakkan karena masyarakat disini untuk pengurusnya ingin punya ya setidaknya ya punya kebanggaan ya hasil capeknya ingin dilihatin ditampilkan ya di depan orang ya ingin dikunjungi orang-orang biar rame meramaikan wisata-wisata ini jadi kreatifnya ibu ini ya bukan cuman mengurus begitu saja mungkin ada juga untuk ekonomi ke depannya ingin lebih bagus ingin lebih baik lagi jadi memohon ya dari channel ADTP SM tolong mohon untuk kepemerintahan Cianjur ya khususnya bagian pengurusan wisata dimohonkan disegerakkan ya karena ibu yang ngurus-ngurusnya ini lagi mengurus ya sekarang sama saya ya bercakapan Masya Allah dengan Alhamdulillahnya semoga ibu-ibu yang mengurus ini sehat walafiat dimudahkan rizkinya ya panjangkan umurnya dengan ikhlas membantu pemerintah ya mengurus wisata ini cuman minta tolong mohon dimengerti ya untuk kepemerintahan Cianjur untuk yang mengelola wisata ingin diperbaiki di secepatnya karena ingin dia ingin membanggakan hasil karya-karya dia tangan-tangannya dia yang sangat begitu ikhlas ya untuk membantu membantu kepemerintahan jadi gak cuman sia-sia sekarang mungkin sepi ya pengunjung gak ada karena lihat ibu oh iya badik 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 kontrol ku menteri parawisata mudah-mudahan atunya kedepan nasing inggal diproses mudah-mudahan karena ibu iya tiasa iya kumahatanya janten upami iya berjalan mah ekonomi lancar jadi setiap yang masuk itu walaupun tiketnya kecil gitu ya kan kalau di kampung ibu 5.000 perak juga sudah alhamdulillah ya kebanyakan orang itu yang masuk tiket yang bagus bener-bener bagus tamannya ibu bisa iya kan jadi tenar piral inti nama masih proses ya insyaallah mudah-mudahan dilancarkan proses jadi sambil menikmati bersih-bersih ibu jadi cuma-cuma berupa jualan minuman naun wai ibunya lagi bersih-bersih karena tugasnya mungkin ini lagi lengah luangkan waktu untuk membersihkan taman ini dan dia juga sibuk mengurus di rumah tapi berusaha meluangkan membersihkan tempat-tempat ini karena ini kan wajib ya mungkin dia udah tersantung di kepemerintahan ini mudah-mudahan kedepannya wisata ini bisa berkembang dan mohon bantuannya ya untuk desa sukajaya kepemerintahan desa sukajaya perbaiki ya secepatnya dan lebih meningkatkan kebagusannya di wisata kampung ini ya karena ini bener-bener sangat bagus kalau di diurus dengan kepemerintahan yang bener-bener ya pasti ini dijadikan taman dijadikan lokasi pemandangan yang memuaskan bagi masyarakat bisa juga kan di luar kota atau dari luar negeri bisa berkunjung ke sini kalau pemandangannya sangat bagus ya kita bisa menikmati dengan dengan suasana di pekampungan jangan ketinggalan walaupun kita hidup adanya di kampung dihiasi dengan bunga-bunga jalannya dikasih bambu-bambu cukup sederhana ternyata benar-benar sederhana dari perhempakan itu dari perluas bibit-bibit disini mengadakan bibit katanya oh ternyata ini gudang mesin disini tempat gudang mesin dari situ tempat gudang-gudang mesin untuk penyimpanan untuk penyimpanannya ada balai juga disana untuk istirahat mungkin ini kalau orang banyak kalau sudah benar-benar ini berjalan tanam wisatanya bisa juga untuk jualan ini bunda kan dari bawah sekarang ingin melihat ke atas begitu indahnya luasnya oh ini ada juga buah konyal bunda lagi ini buah konyal yang sangat manis sangat unyu masih muda konyal konyalnya banyak benar-benar banyak konyalnya dikira ini pohon apa ternyata buah konyal kalau orang sunda konyal kalau orang itu markisa mungkin ini markisa tapi masih mentah banyak markisanya mau lihat kesana luas sangat luas ini bunda dari bawah melihat ingin lihat semuanya dari bawah melihat ke atas kayak gini pemandangannya jadi sampai ke ujung jalan keindahannya di wisata simpai sederhana indah mempesona ya sangat luar biasa di kampung tapi punya sejuta keindahan ya yang benar-benar mempesona yang benar-benar yang benar-benar yang benar-benar di sini di sini cianjur ternyata ya banyak pemandangan yang bagus di sini di ini saya ada tahun ya bagus ya mungkin ini mau jalan-jalan melihat pemandangan terus di sini ada tempat koleser ya yang berwarna-warni ini merah hijau sama kuning ternyata ini dihiasi dengan koleser ya kolesernya sangat bagus ya kalau banyak angin ya berjalan juga ya lumayan cukup indah pemandangannya sangat luar biasa ya alhamdulillah walaupun ini di kampung jadi tidak terlalu kampungan ya ternyata pemerintah ini di besa Sukajaya ya kesamatan Kabupaten Cianjur yang punya sejuta cerita indah ya bukan hanya di kota atau di luar kota aja yang indah ternyata di kampung juga pemerintah semoga ke depannya ya pemerintah yang punya ini semoga memperluas memperbaiki tempat-tempat ini wisata bisa dijadikan wisata yang benar-benar wisata bagus ya bisa dikunjungi banyak orang karena sekarang mungkin belum masih dalam percobaan jadi bagus ya kelihatannya ikutan di depan jalan bisa masuk keluar walaupun jarang warga ya disini warga-warganya jarang ya apa tidak terlalu banyak warga tapi tetap aja ya ibu-ibu yang kreatif semangat ya untuk menjalankan tugas dari pemerintah ya sangat membanggakan punya tempat ini punya produk pemerintahnya ya berupa picung terus hiasan-hiasannya ya sangat kreatif walaupun di sebelumnya kebun ya tapi enggak begitu kebun juga jadi bisa kita menikmati suasana yang benar-benar indah yang benar-benar memuaskan ya walaupun di kampung ada ibu-ibu yang lagi bersih-bersih itu di jalan-jalan untuk sihatan kita tapi ada disana di bawah ya masih ada masih luas selamat menikmati